di sebuah kuah kuno di wilayah pegunungan terpencil ada seorang pertapa seorang yogi yang mampu mengubah udara menjadi sebuah benda dia juga mampu mengubah sesuatu yang gaib menjadi nyata kemampuan pertapa ini telah banyak didengar oleh semua penghuni gunung suatu ketika pertapa itu membuat sebuah jembatan kecil di depan tempat dia bertapa dan beberapa hari kemudian tanpa sengaja seekor kijang melintas melewati jembatan itu si pertapa melihat dan membiarkan hal itu terjadi kijang berjalan menyeberang jembatan dan ketika dia sampai diseberang di ujung jembatan tiba-tiba dia berubah menjadi sosok raja kijang yang sangat gagah dan berwibawa kijang yang telah berubah menjadi raja kijang itu kemudian berjalan mengitari gunung melayani dan melindungi seluruh kawanan kijang yang ada beberapa waktu kemudian seekor harimau juga melintas di depan pertapaan dan sebagaimana kijang dia tanpa sengaja menyeberang jembatan kecil dan ketika sampai di seberang jembatan harimau itu seketika berubah wujud menjadi sosok raja harimau yang sangat kuat perkasa dan penuh kewibawaan harimau yang telah berubah itu segera berlari pulang menuju keluarganya dan dia akhirnya menjadi raja harimau yang paling dihormati di gunung itu berita tentang jembatan ajaib itu segera menyebar ke seluruh pelosok gunung serigala yang licik rupanya juga mendengar berita itu dan tanpa pikir panjang dia segera berlari menuju kuah pertapaan sang yogi dia menoleh kesana kemari dan menemukan jembatan kecil yang dimaksud jembatan ajaib yang telah membawa rusa dan harimau menuju kejayaannya dengan penuh semangat serigala segera bergegas menyeberangi jembatan itu seketika kabut hitam tebal menyelimuti tempat itu jembatan itu berubah menjadi besar dan lebar dan ketika serigala tiba di seberang jembatan dia mendapati bahwa dirinya telah berubah menjadi seekor sigung yang berbau busuk merasa mendapatkan hasil yang tidak adil serigala berbalik arah ingin menyeberangi jembatan itu kembali berharap dirinya dapat berubah menuju bentuk semula sebab dia tidak ingin hidup sebagai seekor sigung yang berbau ketika dia menyeberangi jembatan itu kembali lagi-lagi muncul asap hitam yang tebal jembatan itu sekarang semakin besar lagi dan lebih lebar dari sebelumnya dan diseberang di ujung jembatan sigung kini berubah menjadi seekor tikus yang kurus serigala yang sudah berubah menjadi tikus benar-benar marah dia merasa bahwa sang pertapa itu sangat tidak adil kali ini dia ingin menyeberangi jembatan itu kembali dengan amarah yang besar dia ingin tahu akan berubah menjadi apalagi dirinya nanti di saat itu sang pertapa muncul dan segera menghentikan niat serigala cukup serigala hentikan langkahmu semakin kau menyeberangi jembatan itu dirimu tidak akan berubah menjadi lebih baik sebaliknya kau hanya akan menemukan dirimu berubah menjadi hewan yang lebih lemah dari dirimu yang sekarang serigala yang telah berubah menjadi tikus bertanya wahai bertapa kenapa kau ini kenapa sangat tidak adil kepadaku jembatanmu ini bisa mendatangkan kejayaan bagi rusak dan harimau mengapa ini justru membawa bencana bagiku apa salahku Hai Yogi bertapa menjawab wahai serigala sekarang wujudmu telah menjadi tikus dan itu bukan karena perbuatanku itu disebabkan oleh dirimu sendiri tikus tidak mengerti dan bertanya apa maksudmu Hai bertapa mengapa ini jadi salahku bukankah sudah jelas bahwa ini gara-gara jembatanmu jembatan yang kau ciptakan pertapa menjawab bukan wahai serigala itu bukan jembatan biasa itu adalah jembatan penderitaan dia adalah perwujudan dari beban hidup dan penderitaan makhluk jadi sesungguhnya engkau tengah menyeberangi jembatan penderitaanmu sendiri ketika orang sabar dan bijaksana melewati jembatan itu maka dia akan menemukan kemuliaan dan sebaliknya ketika orang licik orang yang tidak memiliki kesabaran dan orang yang berhati jahat melewati jembatan itu maka dia akan menemukan kehancuran dirinya akan semakin lemah dan semakin besar penderitaan yang akan diterima pemirsa yang berbahagia penderitaan dan beban hidup ini ada untuk mengajarimu dia ada dalam kehidupan untuk memberimu sebuah proses membawamu menuju perubahan dalam kondisi yang lebih baik dan lebih mulia namun jika engkau tidak mampu menerimanya jika engkau kurang bijak dan tidak sabar di dalam melewatinya maka bukan kemuliaan yang akan kau dapatkan namun justru bencana dan kehancuran semakin engkau marah menapaki jembatan penderitaan hidup maka semakin penderitaan itu akan berubah menjadi lebih besar dan lebih besar lagi pemirsa yang budiman cerita diatas mengajarkan kita bahwa penderitaan adalah pisau bermata dua dia bisa membawa kejayaan namun juga bisa mengantarkan bencana penderitaan bisa membuatmu menjadi lebih kuat atau sebaliknya engkau lebih memilih untuk menjadi lemah oleh hal itu kebijaksanaan kita kesabaran kita dalam menjalani kehidupan adalah harta paling penting yang harus selalu kita bawa hanya karena kondisi yang sementara kita jangan tergesa-gesa memandang buruk hidup ini memandang buruk nasib ini kita harus memiliki kesiapan hati dan bersedia menjalani semua proses kehidupan penderitaan hanya akan menjadi penderitaan bagi orang yang kurang sabar namun penderitaan bukanlah sebuah penderitaan bagi orang yang memiliki hati yang ringan